selamat menikmati telah menjadi sebutan dan dilihat kuat kerana hanya mendiamkan diri seusai mengucapkan tahniah kepada bekas suami serta istri barunya sewaktu majelis perkawinan gilang gemilang tempoh hari ada ada lain ke ini menjengah kelaman facebooknya wanita kuat itu hanya menulis beberapa perkataan dan mengatakan yang dia akan mendedahkan segalanya di makam kelak memandangkan sijil cerai masih belum dikeluarkan oleh pejabat agama baru sah bercerai pada ogos lalu sebelum ini bekas istri kepada pakar pelaburan saham terkenal tersebut ada memuat naik gambarnya bersama peguam di hadapan mahkamah syariah sekitar pertengahan ogos yang lalu walaupun mengakui tak larat dengan apa yang jadi karena perhubungan yang sudah memasuki usia 22 tahun bukan tempoh waktu yang baru namun dia merasakan trauma serta bebanan yang harus dilalui terlepas sudah kebenaran pasti akan mendahului menurutnya kebenaran pasti akan ada untuknya dan dia berserah segalanya kepada Allah terdahulu video bekas suami dan istri barunya di instagram telah meluahkan pelbagai maklum balas daripada netizen susulan wanita dituduh sebagai perampas dalam pada masa yang sama pakar pelaburan saham itu meminta agar netizen berhenti mengecam istrinya dan meminta untuk diberi peluang memandangkan dia muda lagi dan masih bergelar pelajar datuk DR Muhammad Nazrikan Adam Rasulkan di DNK yang popular dengan tak handsome tak apa janji kaya selamat menamatkan zaman dudanya dengan pilihan hati Tuan Nor Ernie Rosemary pada Jumaat lalu bekas istri buat ucapan di FB sendiri sebelum ini di DNK pernah mendirikan rumah tangga namun bercerai selepas 20 tahun hidup bersama dan mengesahkan ini merupakan perkawinannya yang kedua selepas mula berkenalan dengan istri sekitar September tahun lalu terima kasih karena sudah menonton warna berita selamat menikmati